Fasilitas venue dayung milik Dinas Pemuda dan Olahraga yang terletak di Waduk Manggar, Kilometer 12, Kecamatan Balikpapan Utara ini, terlihat sepi dari aktivitas dan kegiatan olahraga. Bangunan yang dibangun di atas lahan seluas 3 hektare sejak tahun 2008 silam ini tampak tidak terawat. Seperti tampak pada menara pemantau dan tribun penonton. Fasilitas ini kerap digunakan untuk ajang latihan bagi tim dayung balikpapan dan lomba tingkat provinsi hingga nasional. Namun sejumlah fasilitas lain masih bisa digunakan untuk aktivitas lain seperti kegiatan pramuka hingga berkemah. Itu gunakan untuk perkembangan peramuka atau mungkin dari kegiatan teman-teman dari gereja itu termasuk retritan atau apa namanya termasuk kegiatan pemilidai. Ya termasuknya kegiatan untuk Balikpapan ya. Itu di Balikpapan sini. Meski sempat dibuka pada tanggal 9 Agustus lalu bagi pengunjung, namun saat ini kembali harus ditutup sejak pemerintah kota Balikpapan mengumumkan perpanjangan masa pembatasan sosial atau KLB COVID-19. Paulina Jaru, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat menikmati.